Oke guys kembali lagi bersama saya Advin Dane jadi kali ini kita kedatangan motor Kawasaki Jayatech 25R yang ada di sebelah kita nih yang RR bukan yang R ini jadi motor baru banget masih bau dealer nih nih bau dealer masih bau dealer nih yang RR nih tuh jadi mau kita upgrade knalpotnya pakai itu ada Yoshimura ini tipenya yang heptaforce yang TTS tuh oh TSS sorry ini titanium banyaknya full titanium full titanium jadi mau kita ya dalamnya kita langsung buka aja jadi packingnya juga rapi nih atasnya dikasih kayak pelindung-pelindung begini ini si hidernya hidernya bener-bener enteng kenapa underbelly dia underbelly ini juga ada si per-per-pernal pot sama baut-baut terus kita buka lagi ini nih ini ada buku-buku sama stiker Yoshimura tuh Yoshimura terus ada paking knalpot sama ini ada sambungan-sambungannya nih sambungan-sambungan ini si lisernya nih titanium jadi ujungnya karbon nih ini karbon ininya apa warna ini finishingnya glossy tuh polosin kita pasang jadi si titanium ini meredam panasnya cepet juga bikin panasnya juga cepet jadi mau kita langsung pasangnya di jetek 25 jadi ini kita mau proses pasang knalpotnya jadi si knalpot yang standar mau dicopotin dulu sama bodi-bodi mau dibukain dulu mekaniknya apa si nano buka dulu jadi mau kita apain dulu pas knalpot ya buka-bukaan buka-bukaan abis itu mau kita apain lagi kita pasang yang titaniumnya yang Yoshimura nya iya betul Bang Olis jadi sebelum dipasang diapain dulu nih diapain dulu loh sebelum dipasang lho dibuka dulu tuh kenapa standarnya oh dibuka dulu ya semuanya sama aki-akinya dibuka aki juga dibuka tuh biar nggak engine cek jadi biar nggak engine cek kita buka dulu setor sensor jadi untuk video pemasangan nanti kita akan sepil disini nih akan kita sepilkan video sinematik pemasangannya jadi sudah terpasang knalpot Yoshimura Hepta Force yang full titanium ijetek 25 RR ini nih ini cakep banget nih ini bener-bener ringan knalpot nilap 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 cek dulu mantep nambah 200 HP nambah 200 HP tuh nambah keput ini keput dong ada api-apinya jadi ini pasti nambah power juga ya loh jadi buat yang mau langsung DM Instagram kalau enggak WA Admin 1, Admin 2 atau Kodani Langsung see you next video